Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Muslimat NU Ancap Sumber Baru terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia di Balai Desa Rawatengah. Mereka menghadirkan KB3 asal Bajuwangi untuk memberikan pembinaan keluarga agar bisa menjadi rumah yang baik bagi generasi emas Indonesia. Namun hanya pemirsa informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam tajam berita Jumber hari ini. Anda dapat menyimak informasi tadi melalui website kami di www.jumbersatu.tv.id. Saya Pio Mediana, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas keberusahaan Anda. Selamat beraktivitas, sampai jumpa dan salam. Satu TV Di Balai Desa Rawatengah, Kecamatan Sumber Baru, muslimat NU Ancap Sumber Baru menggelar peringatan maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus hari santri ke-77. Diikuti oleh ratusan ranting dan anak ranting muslimat NU sekecomatan setempat, acara tersebut dihadiri oleh Kiayi Haji Bisri Mustafa dari Banyuwangi selaku pendidikan kader penggerak NU atau PKP NU sebagai narasumber. Dalam tausiahnya, Kiayi Haji Bisri Mustafa menyampaikan bahwa pendidikan keluarga sangat penting seperti mendidik anak dan mempersiapkan umat yang baik. Bisri Mustafa juga berharap agar kader-kader NU nantinya akan semakin solid dan kompak. Keluarga, pendidikan anak, mempersiapkan rumah yang baik. Semuanya kebaikan adalah untuk menolak burukan. Terutama teman-teman dari NU yang menjadi penyenggara hari ini harapan kita semakin solid, semakin baik, kader-kader kita semakin kompak, bertanggung jawab dengan organisasi yang kita cintai. Dan seluruh masyarakat muslim mendapatkan berkat dari sini. Nurul Widat, selaku pimpinan ANCAP NU Kecamatan Sumber Baru mengatakan Nua memperingati maulid Nabi Muhammad SAW sangat penting bagi umat Islam. Karena Nabi Muhammad SAW merupakan suri tauladan yang baik bagi umatnya. Sekitar hampir 750 orang. Dari seluruh jamaah ranting dan anak ranting sekejamatan Sumber Baru. Kedepannya bu agenda dari muslimat dan ulim ini apa? Kedepannya mudah-mudahan ibu-ibu muslimat nanti bisa melanjutkan perjuangan daripada beliau Nabi Muhammad SAW. Karena beliau adalah pejuang yang patut dicontoh oleh muslimat Nahdlatul Bulama ke depan. Dari Rawatengah Sumber Baru, Sugito Jumper 1 TV melaporkan.